Halo Kani People Tahun 2019 banyak sekali musisi yang mengeluarkan debutnya dan selalu meramaikan belantika musik dunia Nah tahun 2020 tuh sudah ada di depan mata Kani People Akankah mereka akan kembali mengeluarkan karya mereka untuk para penggemar musik? Berikut list musisi yang akan merilis debut albumnya di tahun 2020 Check this out Yang pertama Louis Tomlinson Mantan personil One Direction, Louis Tomlinson ini akhirnya mengumumkan album debut solo dirinya Akan rilis di tanggal 31 Januari 2020 Album ini akan bertajuk Wolves Album tersebut akan berisi 12 lagu 10 diantaranya merupakan lagu baru sedangkan sisanya adalah single yang pernah dirilis solo oleh mereka Sedangkan sisanya adalah single yang pernah dirilis oleh Tomlinson Yang kedua Twice Twice juga akan merilis debut mereka Namun belum ada tanggal dan bulan pastinya nih Bukan hanya itu aja sih, mereka juga akan bekerja sama dengan YouTube Original Untuk membuat serial dokumenter tentang kegiatan Twice selama melakukan tour bertajuk Twice Light Di tahun 2019 di wilayah Amerika Utara dan Asia Hal tersebut menjadikan Twice sebagai girl group K-pop pertama yang membuat serial dokumenter original di YouTube Yang ketiga Halsey Penyanyi satu ini dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu dengan gaya musik yang unik dan suara khasnya yang membuatnya populer di industri musik Ia juga pernah berkolaborasi dengan Bangtan Voice atau BTS Dan masuk di berbagai nominasi di tahun 2019 Halsey ternyata juga akan merilis album studionya yang berjudul Manic di tahun 2020 Yang keempat BTS Setelah merilis lagu bersama Love, Make It Right Bangtan Boys mengkonfirmasi mereka sedang menggarap lanjutan dari album Map of the Soul Dalam wawancara eksklusif dengan iHeart Radio BTS mengungkap bahwa mereka sedang mengerjakan album baru yang kemungkinan akan rilis di tahun 2020 Yang kelima Tame Impala Empat tahun sejak album Currents dirilis pada tahun 2015 Tame Impala akhirnya resmi perkenalkan album baru yang dijadwalkan akan tersedia mulai tanggal 14 Februari 2020 melalui catatan Interscope atau Fiction Untuk menyambut kabar tersebut ya Single It Might Be Time hadir coba merenungkan soal perubahan kehidupan Yang keenam Coldplay Sumber dalam Coldplay mengungkapkan album studio akan dirilis pada tahun depan Mereka kemungkinan tidak akan melakukan tour sampai 2020 setelah album selanjutnya dirilis Bocoran lain datang dari Matt White Cross Sutradara dibalik film dokumenter A Head Full of Dreams Akhir tahun lalu Ia mengatakan Coldplay tersebut akan merilis musik baru pada tahun 2020 Yang ketujuh Liam Payne Liam Payne beberapa waktu lalu menyatakan bahwa dirinya sudah menyelesaikan proses rekaman album terbarunya dan berencana akan rilis tahun 2020 Albumnya akan bernuansa hip-hop dan R&B di mana Liam terinspirasi oleh Aksher dan juga Justin Timberlake Yang ke delapan Sam Smith Sam Smith dikabarkan akan merilis album studio ketiga pada 2020 Smith berencana untuk keluar dari zona musik pop versi akustik penuh perasaan dan menyanyikan beberapa lagu pop yang lebih upbeat dan bernuansa ceria Perubahan tersebut membuat dirinya merasa sangat baik dan bahagia Selain itu ia ingin menunjukkan sisi dirinya sendiri Yang ke sembilan The Massive Band The Massive telah melakukan rekaman album di AB Road Studio 11 September kemarin Sebanyak 20 lagu hits The Massive sepanjang karir direkam ulang di sana Nantinya album rekaman The Massive akan dirilis bertepatan dengan ulang tahun band 3 Maret 2020 dan tepat untuk menjadi kado Massivers dan The Massive sendiri Yang ke sepuluh Kotak Setelah melewati proses pembuatan album yang cukup lama Grup musik Kotak akan merilis album baru pada 2020 Album tersebut akan penuh kejutan Akan ada unsur-unsur musik elektronik, dubstep, dan IDM Namun tetap rock Dan ternyata mereka memproduceri sendiri album yang akan dirilis tahun mendatang lho Nah itu dia Kanye People 10 musisi yang akan merilis debut album mereka di tahun 2020 Bagi kalian penggemar mereka jangan sampai ketinggalan ya Dan jangan lupa like dan subscribe Dan selamat tahun baru Kanye People